assalamualaikum jumpa lagi bersama saya isawvendi sahabat pernah tahu enggak dengan tanaman yang satu ini mungkin sudah enggak asing lagi ya namanya peperomia watermelon dulu juga pernah mahal ya sahabat serimbun ini harganya nyampe 200 dulu tapi sekarang itu sudah sangat murah sekali jadi rimbun itu harganya sekitar 35 ya sekarang ternyata untuk cara memperbanyaknya juga sangat mudah sahabat selain dipisahkan dari anakan bisa bisa juga kita perbanyak melalui daun daunnya saja ditanam itu bisa hidup sahabat bisa berakar dan bisa bawa tunas baru saya sebelumnya memang belum pernah praktek ya untuk peperomia yang satu ini tapi sekarang mau saya coba saya praktekkan apakah memang benar-benar bisa dan ternyata tidak hanya tanaman peperomia saja tanaman jenis lain yang sejenis dengan ini maksud saya yang tidak watermelon ya yang sejenis dengan ini tapi mungkin jenis lain yang daunnya kuning atau mungkin hijau polos Nah itu juga bisa diperbanyak melalui daun tanaman yang sejenis seperti epistia ternyata juga bisa ditanam melalui daun atau mungkin begonia juga atau mungkin talaman yang satu ini bunga VOJS juga bisa ditanam melalui daun Nah sekarang saya mau praktek ya sahabat mau praktek menanam peperomia watermelon melalui daun jadi saya akan mengambil contoh seperti ini jadi kecil saja batangnya yang kita potong kayak gini jadi nggak perlu panjang-panjang tidak perlu yang puanjang kayak gini tidak nah tidak ya tidak yang seperti ini ya jadi kita potong pendek saja kira-kira ya 2 cm 2 cm atau 1 cm seperti ini fungsinya untuk menancapkan ke tanah apabila tidak ditancapkan apakah bisa bisa ya cuma di taruh gitu aja daunnya itu sudah bisa tapi ini saya tancapkan sedikit biar nantinya menempel ke tanah nah seperti ini pastikan media tanah lembab tidak perlu kita siram setiap hari pokoknya kalau tanahnya sudah kering baru kita siram gitu aja soalnya kalau terlalu lembab nanti malah mengakibatkan busuk batang dan juga mengundang hamas seperti begicot Hai nah sahabat ini tanaman lain tepat 2 minggu sahabat 2 minggu sudah mulai ada tunasnya seperti ini ini saya biarkan begitu saja medianya gembur dan ternyata memang benar bisa berakar seperti ini dan setelah berakar dia membawa tunas kecil-kecil sahabat jadi kita tidak perlu menanam dari anakannya dari daun saja nanti juga bisa membawa anakan yang banyak kayak gini tuh bakalnya ada 3 sampai 4 ya dalam satu tangkai saja jadi kalau kita menanam beberapa tangkai nanti kita bisa mendapatkan banyak anakan juga teman-teman bisa mempraktekkan dengan jenis tanaman yang lain mungkin tanaman yang bisa kita tanam dengan daunnya saja dan kebanyakan insyaallah bisa ya sahabat bisa kita tanam dengan daunnya saja meskipun nanti waktunya mungkin agak lama atau bagaimana selamat mencoba semoga bermanfaat jangan mudah menyerah dan tetap semangat jangan lupa subscribe like share dan komen sampai ketemu lagi di video selanjutnya see you next bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax